Kompetisi Liga 1 musim ini resmi ditunda mulai pekan ke-31 berdasarkan keputusan Komite Eksekutif PSSI yang menimbang kebutuhan Timnas yang akan mentas di Piala Asia. Penundaan tersebut ada sedikit hikmah untuk PSSI Bandung pasalnya tim arahan Boyan Hodak itu saat ini sedang ditimpa beberapa masalah yang mengganggu performa tim. Mulai dari permasalahan David Dasilva dengan manajemen, soal finansial yang menyebabkan ia mangkir latihan dan mogok bertanding. Lalu badai cedera yang menimpa pemainnya seperti Maklo, Krian Kurnia, Ciro Alves, dan Beckham Putra. Absennya beberapa pemain tersebut cukup mengkhawatirkan karena PSSI Bandung sedang dalam perburuan tiket Championship Series. Sehingga diharapkan ketika kompetisi kembali berlanjut, pemain-pemain tersebut sudah bisa kembali merumput hingga maung Bandung kembali punya kekuatan penuh. Dr. Tim Persi Bandung Raffigani mengabarkan kondisi para pemainnya yang mengalami cedera mulai dari Ciro Alves, sang penyerang sayap asal Brazil itu tengah menjalani pemulihan. Rasa nyerinya sudah berkurang. Kami sudah melakukan terapi dan fisioterapi. Beckham Putra terindikasi mengalami cedera fraktur di punggung kaki kanannya. Sementara itu, hamstring Rian Kurnia masih dalam penanganan tim medis. Rian Kurnia masih ada nyeri sedikit di bagian lututnya. Terakhir maklok yang menjalani pemeriksaan ke Singapur terkait cedera tendon asiles di kaki kanannya. Usai melakukan pemeriksaan, maklok tengah beristirahat dan menjalani program pemulihan berdasarkan saran dari dokter spesialis. Jadi, dengan penundaan ini ada sedikit hikmah bagi Persib untuk menjalani pemulihan para pemainnya, tuntasnya. Persebaya Surabaya benar-benar dibuat pusing oleh PSSI yang meminta kepada operator kompetisi untuk menunda Liga 1. Keputusan ini dilakukan secara tiba-tiba hasil pertemuan Komite Eksekutif PSSI dan baru diumumkan pada Sabtu 30 Maret. PT LIB juga langsung membalas surat itu di hari yang sama. Mereka menyetujui penundaan Liga 1 pada bulan ini. Terlanjur menyiapkan lagakandang pekan ke-31, Persibaya Surabaya dijadwalkan menjamu Dewa United di Stadion Glorabung Tomo pada Senin 1 April. Pihak PANPEL Persebaya Surabaya tentu sudah menyiapkan keperluan untuk pertandingan tersebut. Tiket pertandingan sudah dijual, personil keamanan juga sudah dikerahkan untuk menggelar duel tersebut. Squad Dewa United juga sudah tiba di Surabaya sejak Sabtu kemarin. Kedua tim dijadwalkan juga melakoni latihan resmi sebelum pertandingan. Ketua PANPEL Persebaya Ramsur Rahman terkejut dengan keputusan mendadak dari PSSI dan PT LIB tersebut. Dia bahkan mempertimbangkan kemungkinan ganti rugi atas semua yang telah disiapkan untuk lagak pekan ke-31. PANPEL masih menghitung kerugian dari pembatalan mendadak ini. Nantinya akan kami laporkan ke manajemen untuk dipertimbangkan apakah perlu mengajukan kerugian ke PT LIB selaku operator. Persebaya tentu menjadi tim yang paling dirugikan atas keputusan ini. Sebab mereka merupakan satu-satunya tim yang akan bertindak sebagai tuan rumah pada pekan ke-31 pada hari Senin ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai penundaan Liga 1 merupakan keputusan terbaik mesti diambil PSSI karena timnas maupun kompetisi sama pentingnya. Iya, kompetisi Liga 1 dijeda sementara waktu untuk kepentingan timnas U23. Sebab timnas Indonesia U23 akan ambil bagian dalam Piala Asia pada 11 April hingga 3 Mei mendatang. Ajang itu akan berlangsung dikata. Oleh karena itu, PSSI mengambil sikap sendiri untuk menjeda sementara waktu Liga 1. Dengan kondisi itu, menurutnya ini sebuah langkah serta solusi terbaik. Sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia, PSSI tentunya punya kewajiban untuk mempersiapkan timnas dan juga membela kepentingan klub. Oleh karenanya, kebijakan jeda sementara kompetisi di Piala Asia adalah sebuah langkah serta solusi terbaik. Erick Thohir mengatakan banyak klub Liga 1 yang membutuhkan pemainnya untuk pekan krusial. Karena itu, dispensasi serta perlakuan yang adil mesti diberikan kepada setiap klub. Ada tim yang sedang bersaing untuk masuk babak championship, ada sebagian tim bersaing di papan tengah, dan ada pula yang sedang berjuang lolos dari degradasi. Agar tidak ada ruang bahwa pemanggilan pemain bisa merugikan klub tuntasnya. Terima kasih.